Jangan lupa subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa subscribe 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 channel ini Jangan lupa subscribe 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 channel ini untuk tahun-tahun ini tapi belum tahu lagi pesan macam mana dan syuruh rakyat adalah percalonan yang ini dan yang memandangkan kita ialah dah biasa buat drama radio sampai dulu pun masa zaman Syekh Raffiul Dharaman pun kita pernah menang anugerah siang kasa untuk berhibiscus dan pengimbangan muzik terbaik tapi selain kategori berlakon lelaki berlakon wanita tercalon macam-macam saja tercalon tapi tak menang tetapi tercalon dengan gandingan yang mantap macam Ahmad Kermi, Saregal daripada kita punya pelakon utama kita CEO sendiri Syekh Raffiul Dharaman jadi dari situ kita menampakkan yang drama radio yang kita bawa ini adalah berkualiti tapi memandangkan sebab radio ini memanglah orang kata biasa dengan buat event dan sebagainya jadi kita sebagai langkah yang baru kita cuba walaupun dia hari itu kita cuba juga untuk membuat anugerah sebuah-sebuah pendek sebaik yang mungkin dan Alhamdulillah ini terjalin dan terhasil dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersama saya Muhammad Zaini Muhammad Zaini Muhammad Zaini di dalam program Up Close bernama Word TV dan bersama saya sekarang adalah Tuan Muhammad Isser bin Azhari iaitu pengarah bahagian pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik selamat menikmati program kita pada hari ini adalah program TVET Malaysia Thailand 2015 boleh Tuan ceritakan sedikit mengenai apa program ini sebenarnya terbeza itu bagi pihak Jabatan Pendidikan Politeknik kami terima kasih kerana sudi untuk memberi ruang untuk kita memperkenalkan apakah program yang bakal kita laksanakan menyorok kembali kepada bila mula program ini sebenarnya inisiatif asal telah dibuat oleh Politeknik sebelah utara sebenarnya terutamanya Politeknik Sultan Tuan Halim Azhar Shah di Jitra mereka telahpun memulakan kolaborasi dengan pihak Thailand sejak 2013 lagi jadi perintetan daripada mungkin daripada kacamata mereka di Thailand naik program ini untuk diteruskan maka pada bulan September 2015 yang lalu pengarah daripada Sukkotai Wakashina College di Bampera Bangkok telah menulis rasmi supaya pihak politik Indonesia iaitu Polimas dapat menyangkut permintaan mereka supaya program yang dinamakan tadi itu dapat diteruskan direalisasikan secara asasnya kerja usaha sama ini telah berlaku sejak 2013 dan pihak di Thailand yang ingin memulakan kerjasama itu ingin meneruskan meneruskan macam Tuan ada cakap tadi pembinaan di Malaysia selamai 20 orang pelajar bagaimana benda itu dilakukan kita kita ada satu program khusus untuk itu di Politeknik Malaysia ini pengajaran bahasa Inggeris masih diberikan penekanan di mana masa 1 2 3 adalah wajib kepada mereka untuk menyutinya itu dikira kelas orang selesai tetapi untuk memberi peningkatan kemahiran komunikasi penggayaan kita akan buat program khas di mana mereka di luar bilik bilik tercah ataupun bilik di mana environment tersebut diunjukkan sebab pelajar kita ini dia malu untuk berbicara dalam masa ini berinteraksi jadi dengan ada ruang seperti ini mereka rasa saya tak cakap bahasa Inggeris sopun jadi program itu dilihat di kacamata tempat-tempat kita di Thailand ini adalah satu keadaan yang baik untuk diperkenalkan di Thailand so boleh tak Tuan nyatakan impact atau kesan program internet Malaysia Thailand ini kepada poli internet apa apabila kita telah diberi satu ruang untuk memperluaskan kepakaran dan juga pelajar kita dan juga pegawai secara untuk membantu pihak di Thailand dengan ini dia memberi satu ruang buat tokong penyitaran yang sebenarnya kita Politeknik Malaysia juga mampu untuk berada di luar negara lebih baik lebih baik sebab kita mengambil kira orang sana kita duduk dalam wilayah ASEAN di mana baik tahun 2020 tidak silap saja kerajaan kerajaan dalam ASEAN negara ASEAN akan memperka pasaran untuk kerjaan mereka dalam kegiatan lain terlaluan daripada negara yang boleh bekerja di Malaysia begitu sebalik jadi kalau kita tidak menggapkan menggunakan langkah ini untuk menggapkan pelajar kita jadi yang terbaik kita pergi negara yang paling hampir mungkin Singapura agak advance kita maju untuk pelajar kita tak mahu terus kita pergi negara yang membutuhkan sangat keputaran yang kita menyebabkan dalam artik kata lain sebagai persediaan untuk para pelajar untuk para pelajar berhubung dengan kemahiran berkomunikasi bahasa inggris jika dengan pelajar dan keraguan pelajar keraguan pelajar teknik Malaysia yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Ketua Seri Dari Yusof ada membuat saranai supaya bukan setakat pembelajaran dalam kelas saja perlu diberi penerakanan mengenai kemahiran bahasa Inggris perlu ada sesuatu langkah untuk memperbaiki tahap dan juga persambahan komunikasi mereka sebagian dengan itu kita di bahagian penggunaan pelajar Jabatan Ketua Politeknik telah kita namakan sebagai edawasi kita panggil English Enhancement Program kita di Politeknik ini mempunyai syarat memasukkan English mesi lulus daripada analisi yang kita buat kita ada 95,000 belajar semasa sedang di seluruh Malaysia daripada jumlah tersebut datang yang kita pulih 46% itu mereka yang mendapat lulus C dengan D jadi secara tidak langsung sekiranya ada pihak yang mempertikaikan bahasa Inggris kita tak dapat elak memang inilah keperan jadi dengan program ini kita nak jadi terlarak supaya yang 46% dapat diperbaiki dia punya mudah meningkatkan bahasa Inggris dan tak secara langsung jika program ini dapat diperkirkan baik pelajar yang 46% mungkin zero dia punya nak kata zero defect itu tak mungkin sepertinya sebagian besar daripada mereka mengalami proses perubahan di bahasa Inggris mereka dan hari ini kita merasakan dia satu KTI kerja pertanyaan kami sebab dia memanfaat dan dia ingin melihat kejayaan program ini dan besar tengah jawapan kami memastikan dia berjaya bagaimana pendapat Tuan sering melihat kerjasama antara Malaysia dan Tali ini kepada para pelajar kita saya peluang untuk pergi ke salah satu sesi mereka di Kepuan Agrikultur dan Teknologi Kepuan Kepuan dalam dua jam kerabangan daripada LEPAP keluasan Kepuan 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 pelajarnya dalam 500 orang saja tapi bila kita bawa pelajar kita pengarah di sini kata mereka terasa amat kerdil dari segi pencubayan Maksimil tersebut kita bawa juga dengan keguruan kebudayaan memperkenalkan budaya Malaysia dan yang sebenarnya kebudayaan yang mendekatkan pelajar tersebut jadi sehubungan dengan itu bawa-bawa ini dah ada tiga orang pelajar daripada Thailand masuk ke politik Sultan Dua Adimah dan Syah dan Syah dan Syah sebagai pencubayan pelajar macam Maksimil sebab nak dapatkan pengalaman bahasa untuk belajar di Malaysia dan kita percaya hubungan akan berperusaha dan dia juga nak kita hantar pelajar ke sebelah sana jika macam tuan cakap tadi sudah ada petugalan pelajar adakah setiap tahun atau hajatnya begitu tiga bulan yang lepas sekumpulan penggerah-penggerah oleh sebab telah berkunjung ke ibu jabat kami yang bukan pendidikan politik ini hasrat sangat besar supaya kami boleh memberi ruang yang lebih lagi pada muka setakat politik sudah beralir di tetap tapi lebih banyak politik mampu untuk menerima pelajar-pelajar dari Thailand untuk mengalami pengalaman belajar di politik ini terutamanya untuk belajar di bahasa inggris di situ kita nampak tak harap politik kita lebih kita ragu-ragu di mana peredukan di kita apakah harapan dan pihak dari pihak Jabatan Pendidikan politik ini dalam program yang bakal dari ini Jabatan Pendidikan politik ini mengharapkan dengan ada tiga-tiga politik yang ada hari ini bidang yang hampir sama dari segi penawaran pemuda yang ada masih beri semua di politik setiap politik yang ada di seluruh Malaysia harus mengambil pulang universiti ini semua perlu keluaskan lagi menyebabkan luar dari segi kemampuan politik agar bukan di politik polimas itu saja pergi ke Thailand tapi mungkin tergerak sebab nama sudah ada mungkin ini sebagai satu permulaan untuk membuka ke negara yang lain terima kasih kepada Tuan Muhammad Isra Azhari kerana sudi meluangkan masa bersama di dalam program Up Close bernama WebTV terima kasih Tuan Sekian saja dari kami sehingga bertemu lagi terima kasih Terima kasih.